Rasulullah mengatakan bahwa orang bertakwa itu seperti orang yang berjalan di jalan yang penuh duri Ya kalau orang yang jalan di penuh duri kan hati-hati terus Ketika dia hati-hati melihat sini duri, situ duri Dia harus mencari pegangan Jadi hakikat sholat itu adalah Allah ingin kita zikir Ingin kita 24 jam itu terus terkonek sama Allah Zikrullah Menghadirkan Allah dalam setiap langkah-langkah ini Sholat ini adalah satu perintah yang insya Allah akan menyelamatkan kita dunia awal akhirat Betapa pentingnya sholat dan betapa penting kita menjaga sholat Lepas dari itu semuanya mesti kita masuk ke dalam orang-orang yang celahkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Innalhamdulillahilhaawla walakuita illa billahil azim Allahumma salli wa barik salim ala Muhammadin wa alaihi wa sallam Sebelumnya saya samakan salam Salam yang terbaik Salam para malaikat kepada para penghubungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Kali ini pagi ini kita akan membahas tentang celaka orang-orang yang tidak menjaga sholatnya Wah meri ya kalau kita sudah membahas tentang ini Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah terjaga sholatnya ya Termasuk orang-orang yang menjaga sholatnya Amin Jangan kemana-mana karanya ya Kita akan simak seperti apa Tema tentang menjaga sholatnya Tetap bersama saya insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 5 Sebagaimana juga dengan firman Allah ta'ala yang artinya Maka datanglah sesudah mereka Pengganti yang jelek yang menyianyiakan sholat Quran surat Mariam ayat 59 Ketahuilah orang yang melalaikan sholat Dan tidak mengerjakannya sampai habis waktunya Maka inilah yang dikatakan orang yang meninggalkan sholat Dari pemahaman Ibrum Mas'ud Berdasarkan hadis syarih yang menyatakan bahwa Perbuatan meninggalkan sholat adalah kufur akbar Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang meninggalkan sholat asar Hapuslah seluruh amalnya Hadis riwayat Al-Bukhari Dan kemudian Lihatlah pula dalam hadis di atas Disebutkan hapus semua amalnya Menandakan perbuatan ini adalah kufur akbar Karena Allah berfirman Apabila engkau berbuat kesyirikan Maka hapuslah seluruh amalmu Quran surat Azumar ayat 65 Demikian juga Allah berfirman Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya Lalu dia mati dalam kekafiran Maka mereka itulah yang dihapus amal-amalnya Di dunia dan di akhirat Dan mereka itulah penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya Quran surat Al-Baqarah ayat 217 Sesungguhnya orang yang melalaikan sholat Adalah mengakhirkan sholat Sampai habis waktunya Tapi baru mengerjakan setelah habis waktunya Ada pun orang yang sholat Tapi sholat di luar waktunya tanpa uzur Karena melalaikannya Maka yang seperti ini Yang dimaksudkan ayat di atas Dan yang seperti ini Yang dimaksudkan dalam hadis Ubadah bin Syamid Sholat lima waktu Telah Allah Ta'ala wajibkan bagi hambanya Barang siapa memperbagus wudunya Mengerjakan sholat di waktunya Menyempurnakan rukunya Dan husu ketika mengerjakannya Maka Allah berjanji akan mengampuninya Dan ancaman orang-orang yang tidak menjaga sholatnya Terutama tidak menjaga waktu sholat Sangat besar Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang selalu menjaganya sholat Maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Jika kita membahas tentang Selaka orang-orang yang tidak menjaga sholatnya Kita harus membahas tentu temanya Tentang sholat dulu Nah Sholat Sholat Kalau kita lihat itu Inti dari sholat itu doa Jadi sholat itu bagaimana kita menegakkan Doa-doa Nah sholat ini betapa penting sekali Karena sholat ini kita pahami sebagai Satu media connecting Yang besar kita dengan Allah Bukan berarti setelah sholat kita tidak terkonek dengan Allah Bukan Tetapi media yang terbesar kita connect itu Itu dalam sholat Apalagi kalau kita pahami ya Surat Al-Fatihah itu sebetulnya kita sedang berdialoh dengan Allah Kita membaca Bismillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah bilang hambaku memuji ku Kan gitu Nah Sholat ini Kalau kita lihat perintah sholat Itu tentu kita Mengingat tentang Isra' wal Mi'raj Dimana di dalam Isra' Mi'raj ini Inilah diturunkan perintah sholat Jadi Mi'rajnya Rasulullah Ini adalah Salah satunya tentang Pentingnya Kita tahu bahwa perintah sholat Jadi ada Keutamaan dalam perintah-perintah yang Ada Yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah Kepada kita orang-orang mu'min Orang-orang muslim Itu keutamanya adalah ketika sholat Ini perintah ini Rasulullah SAW langsung Diberangkatkan oleh Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha Bayangkan Kalau yang lain perintah-perintahnya Seperti misalnya Kutiba Alaikumusiam Kan itu perintahnya lewat Malaikat Jibril Langsung kan Gitu ya Tapi kalau perintah sholat Ini Rasulullah sampai Diperjalankan oleh Allah dulu Berjalan Sarwa Perjalanan malam Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Dari Masjidil Aqsa Ke Sidratul Muntaha Nah ini Untuk perintah sholat Nah Yang kita mesti Pahami adalah Awal perintah sholat ini Dalam hadis kita juga sudah Tahu tentu Awalnya Perintah sholat ini 50 kali sehari Bayangkan 50 kali sehari Jadi esensinya Sebetulnya Allah menginginkan Kita sholat 50 kali sehari Itu kenapa Kalau 24 jam Dibagi 50 Berapa Berarti kan Sejam itu Ada 2 minimal Iya gak Kita sholat Artinya Allah memang Ingin kita Selalu terkoneksi Dengan Allah Karena apa Karena Al-insanu Makhlul khatta Wa nisan Karena yang namanya Manusia memang Penuh dengan Apa Penuh dengan Hilaf dan berbuat salah Penuh dengan Ada yang namanya Fitrah lupa Sifat manusia itu Nah karenanya 50 kali sehari Seandainya Tidak ada Nabi Musa Al-insalam Yang ketika Rasul berpapasan Kemudian Nabi Musa Mengingatkan bahwa Eh umatmu gak bisa Sholat 50 kali Rasulullah Akhirnya meminta Kepada Allah Keringanan Dan kita Diringankan Menjadi sholat 5 kali Kalau gak ada Nabi Musa Kemudian gak ada Rasulullah Yang meminta Diringankan Perintahnya 50 kali Satu hari Bayangkan 5 kali saja Bagaimana kita Menjaganya Banyak orang-orang Yang masih lalai Dalam menjaga sholat Yang hanya 5 kali loh Apalagi Kalau 50 kali Jadi esensinya Kenapa Harus 50 kali awalnya Karena kita Harus terus terkonek Dalam 24 jam Dalam satu hari Kita harus terus Terkonek Sama Allah Jadi hakikat Sholat itu adalah Allah ingin kita Zikir Ingin kita 24 jam itu Terus terkonek Sama Allah Zikrullah Menghadirkan Allah Dalam setiap Langkah-langkah Nah ini Inti yang pertama Dari sholat Jadi Sholat Seharusnya Menjaga Zikir kita Kepada Allah Dalam 24 jam Sehari Masya Allah Rasulullah Mengatakan Orang bertakwa Itu seperti Orang yang berjalan Di jalan yang penuh duri Ya kalau orang yang jalan Di penuh duri kan Hati-hati terus Ada kalanya kita melihat atau mendengar sebagian saudara muslim kita Walaupun telah menjalankan sholat namun tidak tercegah perbuatan keji dan mungkar Yang pada intinya mereka belum dapat merasakan keberadaan Allah sehingga mereka masih bertanya Bagaimana Allah atau dimana Allah Saking mereka tidak merasakan keberadaan Allah maka mereka berani melakukan perbuatan yang dilarang Allah Seperti korupsi, memimpin dengan zolim, tidak menepati janji, berkata atau menulis perkataan yang keji, mengumpat, memberi sebutan yang tidak baik kepada saudara muslim lainnya Bahkan mencesatkan atau mengkafirkan saudara muslim lain berlandaskan keterbatasan pemahaman mereka Tentang sholat Allah telah berfirman Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu alkitab dan dirikan sholat Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Dan sesungguhnya mengingat Allah dalam sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lain Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 Allah memberikan gelar kepada orang yang sholatnya tidak sesuai dengan ikrat Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia Dan tidaklah mereka zikrullah menyebut Allah kecuali hanya sedikit sekali Quran Surat An-Nisa ayat 142 Ketika melakukan sholat seringkali kita tidak khusyuk Padahal dalam doa iftitah kita telah berikrar bahwa kita sedang menghadapkan wajah kita kepada Allah Al-Quran menyebutkan penyebab dicabutnya ilmu khusyuk Yaitu karena memperturutkan hawa nafsu dan melalaikan sholatnya Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya Dan bahwa mereka akan kembali kepadanya Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46 Pemisah yang rahmatin adalah Allah Kita teruskan tentang bahasan sholat Jadi betapa pentingnya tadi sholat itu salah satunya menjaga terus konektivitas kita dengan Allah Yang tadinya 50 kemudian jadi 5 Tetapi bagaimana sekarang caranya 24 jam Itu 5 kali atau 5 waktu terus kita gak lepas dari hubungan dengan Allah Kalau kita lihat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya' Nah inilah yang kemudian kita lihat 24 jam ini Allah bagi 5 ini Dari subuh ke zuhur inilah yang seharusnya kita kemudian jaga Jangan sampai dari subuh ke zuhur ini kita melakukan kemaksiatan, kemudorotan Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Karena dia jaga dengan manajemen waktu sholat tersebut Jadi sholat-sholat ini sebagai stepping stone atau milestone Tonggak-tonggak tempat kita bermuhasabah, tempat kita mengevaluasi di dalam keseharian Nah orang-orang yang bertakwa, yang mutakin itu orang-orang yang berjalan di jalanan yang penuh duri Ya kan tamsilah seperti itu Rasulullah mengatakan bahwa orang bertakwa itu seperti orang yang berjalan di jalanan yang penuh duri Ya kalau orang yang jalan di penuh duri kan hati-hati terus Ketika dia hati-hati melihat sini duri, situ duri Dia harus mencari pegangan Supaya dia bisa beristirahat Pegang dan melihat kembali orientasi Saya sudah jalan ke sana nih Ada nggak yang saya ketusuk jalan ke situ harus hati-hati Gimana cari lihatnya kan gitu Nah tonggak-tonggak itulah adalah tonggak-tonggak sholat sebetulnya Ketika subuh tonggak, ketika zuhur tonggak, ketika asar tonggak Maghrib, isya, itu tonggak Jadi ketika kita sholat itu kita melihat Ini nanti di zuhur sampai ke asar nih aduh Apa nih yang saya harus lakukan yang bermanfaat Dan kira-kira saya diperintahkan untuk melakukan ini Gimana caranya supaya menjaga tidak termasuk kepada dosa Tidak termasuk kepada kemungkaran, kemaksiatan Itu sholat Karenanya sholat Kalau kita lihat dalam segala bentuk sholat mesti dilakukan Menarik sekali Jadi kalau sholat itu Kalau orang tidak mampu berdiri Dia boleh duduk Tetapi tetap sholat Kalau dia tidak kuat untuk duduk Dia boleh sambil tidur Tetapi tetap sholat Bahkan orang yang tidak bisa bergerak Tetap harus sholat dengan isyarat Isyarat mata Isyarat sedikit sedang menjentik Tetapi dia harus tetap sholat Selama dia tidak ada uzur yang menghalangi untuk sholat Seperti misalnya dia punya penyakit gila Ya kan Pikun biasanya kan begitu Itu tetap dia harus melaksanakan sholat Ya kan Karena setelah akil balik Langsung semua harus sholat Nah Sholat inilah Karenanya menjadi penting sekali Dan kalau kita lihat Amal yang pertama dihisap oleh Allah Sholat Para ulama Melihat atau Apa namanya Mengambil satu Satu nasihat Bahwa seseorang itu Bisa dilihat dari sholatnya Ketika dia Sholatnya baik Menjaga sholatnya Insya Allah Dia akan lebih mudah Menjalani keseharian Jadi ukurannya itu Barometernya semua Sholat Karena kalau sudah seperti itu Masuklah kita ke dalam pemahaman ayat Ina sholat tetan ha'anifasa iwa munkan Kalau sholatnya seperti itu Sholat menjadi Apa Tonggak-tonggak dalam keseharian Di dalam mengingat Allah Sholat menjadi Reorientasi Dia untuk melakukan sesuatu yang terbaik Nah ini Sholat ini Akan menjadikannya Terjaga dari perbuatan keji dan mungkar Ini sholat Yang membedakan orang Apakah dia kafir Atau dia muslim Yang membedakannya apa? Sholat Orang-orang munafik Yang membedakannya apa? Sholat Orang-orang munafik Jarang sekali menegakkan sholat apa? Sholat isya dan subuh Kenapa dia jarang mengaksakan sholat isya dan subuh? Karena Tidak ada orang-orang yang lainnya Dia sholat Karena dia Ingin dilihat orang yang lain Dia sholat karena Sosialisasi dengan Yang lain Tetapi di dalam kesendirian ketika isya dan subuhnya Dia jadi tidak sholat Nah itu orang-orang munafik Nah karenanya sholat ini Apa? Sebagai ukuran barometer tadi Nah Kalau sudah kita bahas sholat seperti ini Kita akan masuk ke dalam Bagaimana orang-orang yang Celaka dalam sholat Menarik sekali karena Jangan kemana-mana pun bisa Tetap bersama saya insya Allah Betapa pentingnya sholat Dan betapa penting kita menjaga sholat Lepas dari itu semuanya Mesti kita masuk ke dalam orang-orang yang Celaka Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya Orang-orang yang berbuat ria Dan enggan menolong dengan barang berguna Quran Surat Al-Ma'un Ayat 4-6 Ayat tersebut adalah doa ancaman kebinasaan Bagi orang-orang yang lalai dari sholatnya Mereka mengerjakan sholat Tapi tidak menegakkan sholat Mereka menunaikan gerakan sholat Dan mengucapkan doa-doanya Tetapi hati mereka tidak hidup bersama sholat Ruh mereka tidak menghadirkan hakikat sholat Hakikat bacaan Doa-doa dan zikir dalam sholat Karena itu mereka melalaikan sholat Meski mengerjakannya Menegakkan sholat Sepatutnya menghadirkan hakikatnya Dan melakukannya hanya karena Allah semata Sholat yang lalai itu pun Tidak memberi bekas di dalam jiwa Dampaknya Mereka enggan memberi bantuan Dengan barang-barang yang berguna Tak mau memberi pertolongan Dan enggan berbuat kebaikan Kepada saudara-saudaranya sesama manusia Sholat yang lalai itu pun Menjadi debu berhamburan Karena tak berbekas di dalam hati Lalainya sholat Juga disabdakan Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Rasulullah pernah menyampaikan Kekhawatiran Tentang sesuatu yang di kemudian hari Bisa menjangkiti umatnya Beliau bersabda Sesungguhnya ada sesuatu yang aku takutkan Di antara sesuatu yang paling aku takutkan Menimpa umatku kelak Yaitu syirik kecil Para sahabat bertanya Apakah syirik kecil itu Beliau menjawab Ria Dalam sebuah hadis Diceritakan pula bahwa Di akhirat kelak Akan ada sekelompok orang yang mengeluh Merangkak dan menangis Mereka bertanya Ya Allah Di dunia kami rajin melakukan sholat Tapi kami dicatat sebagai orang Yang tidak mau melakukan sholat Para malaikat menjawab Tidakkah kalian ingat Pada waktu kalian melakukan sholat Kalian bukan mengharap ridha Allah Tapi kalian mengharap pujian dari manusia Kalau itu yang kalian cari Maka carilah manusia yang kau harapkan pujiannya itu Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Setelah kita membahas tadi Betapa pentingnya sholat Betapa pentingnya kita menjaga sholat Betapa sholat ini sebetulnya Bukan hanya Sarana atau untuk mengugurkan kewajiban kita Bukan Ya kan karena sholat wajib Jadi banyak orang-orang yang sholat Itu hanya karena Sudahlah mengugurkan dosa-dosa saja Bukan Tetapi bagaimana kita secara maksimal Mengambil Manfaat keutamaan dari sholat Nah itu Dari sholat ke sholat Keutamaannya adalah Bagaimana kita akan terjaga Bahkan endurance ya Kalau kita bahas itu Apa namanya Ketahanan itu Kalau kita sholat itu Terjaga sholatnya Itu akan meningkat Coba lihat Orang-orang Yang bukan hanya Menegakkan sholat-sholat wajibnya Tetapi juga Mendawamkan sholat-sholat sunahnya Coba lihat Betapa Mereka itu Lebih sulit tergoda Lebih sulit terganggu Daripada orang-orang Yang tidak melaksanakan sholat-sholat sunah Apalagi orang-orang Yang melakukan sholat-sholat sunah Yang utama Apa sholat sunah yang utama Tahjud Sepertiga malam Orang-orang yang mendawamkan tahjud Mereka-mereka ini Bukan hanya terjaga secara ruhiyahnya Tetapi juga terjaga secara jasadiyahnya Bayangkan Nah itu sholat Nah ketika Fawailu lil musallim Kata Allah Celaka orang-orang yang sholat Orang-orang yang sholat saja Masih bisa celaka Kenapa? Karena orang-orang yang sholat ini Yang tadi Orang-orang yang sholat Yang lepas dari apa yang kita inginkan Yang seharusnya di dalam sholat Lepas dari orientasi Lepas dari zikirnya Lepas dari Menjaga endurance-nya Lepas dari semuanya Karenanya Sholat ketika Dilakukan Hanya Menggugurkan Kewajiban Atau sholatnya juga Bacaannya Tidak benar Sholatnya tidak benar Orang-orang yang Apa? Aladzina hum ang sholatihim Sa'un Orang-orang yang layai di dalam sholatnya Orang-orang yang ketika sholat pun Dia tidak tahu apa yang dibaca Orang-orang yang di dalam sholatnya pun Dia membaca doa Tapi dia tidak memahami Apa doanya Orang-orang yang di dalam sholatnya Yang kemudian Tidak berdampak di dalam Keseharian Dia sholat Masih tetap jalan Itu karena dia tidak memahami Sebetulnya Sholat ini Adalah Satu Perintah Yang insya Allah Akan menyelamatkan kita Dunia awal Akhiran Karena Pemirsa Bahasan sholat ini sebetulnya Sangat luas sekali Dan sangat panjang sekali Tetapi kita insya Allah Bisa mengambil tadi Inti sari Dari apa yang Saya sharingkan tadi Ya Bahwa Betapa pentingnya sholat Dan betapa penting Kita menjaga sholat Lepas dari itu semuanya Mesti kita masuk ke dalam Orang-orang yang Celaka A'udhu Billah Ini tadi Karena ayo kita berdoa A'udhu Billah Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Allah Ya Allah Ya Hayi Kayyumi Rahmanirrahim Ya Allah Ya Allah Jadikanlah kami Orang-orang yang selalu Menegakkan sholat Jadikanlah kami Orang-orang yang selalu Menjaga sholat Dan jadikanlah Kami orang-orang Yang mencintai Amal-amalan sholat Ya Allah Ya Allah Jadikanlah sholat-sholat Kami ini Sebagai kunci-kunci Kami menuju Surgamu kelahi Allah Jadikanlah sholat-sholat Kami ini Sebagai Penjagaan Terhadap apa-apa Yang mudarat Yang maksiat Yang nanti Na'udzubillah kita lakukan Amin Ya Allah Amin Ya Rabbal Amin Tidak ada yang lebih baik Dari saya yang berbicara Ataupun yang mendengarkan Karena yang lebih baik Di sisi Allah Adalah yang mengamalkannya Saya Eric Yusuf Bila hitafiq Wa hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!